Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Lala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akhirnya mengambil sikap banding terhadap ponis pengadilan negeri Bandung yang menjatuhkan hukuman sumur hidup terhadap terdakwa Heri Wirawan yang telah menjabuli 13 santriwati. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tetap menuntut hukuman mati terhadap terdakwa pemerkosa belasan santriwati hingga hamil dan melahirkan, Heri Wirawan. Karena itu, jaksa penuntut umum pada Kejati Jabar mengambil langkah banding atas ponis penjara sumur hidup yang telah dijatuhkan majelis hakim kepada predator seks itu. Tuntutan lain yang tetap diperjuangkan adalah hak asu terhadap anak yang dilahirkan oleh para santriwati korban kebijatan Heri yang menilai pengasuhan yang terbaik tetap dilakukan oleh keluarga. Kejati juga tetap menuntut pembubaran yayasan milik Heri pasalnya yayasan ini dinilai menjadi alat untuk melakukan kejahatan sebagaimana tertuang dalam pasal 39 KUHP. Apabila 1 Februari 2022 sudah menyatakan sikap menyatakan banding poipu banding terhadap keputusan pengadaan negeri kelas 1A Bandung. Ada beberapa poin utama yang disampaikan dalam memori banding kami. Yang pertama, kami tetap menganggap bahwa kejahatan yang memperlihatkan sebagai kejahatan sangat serius. Sehingga kami tetap konsisten bahwa tutup dengan kami adalah keputusan di dalam mati. Yang pertama.